PEMBICARA 1 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 dengan suara nyaring seperti yang dilakukan para murid ketika Yesus masuk ke Yerusalem Bukankah harapan kita jauh lebih mulia daripada harapan mereka lalu siapa yang berani melarang kita untuk memuliakan Allah bahkan dengan suara nyaring ketika kita memiliki harapan seperti itu besar dengan keabadian dan penuh kemuliaan umat-umat Allah seharusnya menyatakan sukacita mereka dengan bernyanyi dan memuji Allah oleh karena pengorbanan Kristus demi keselamatan kita namun apa yang terjadi the review and herald tanggal 10 Juni tahun 1852 paragraf 4 menyatakan banyak diantara mereka yang mengaku Kristen berpakaian berbicara dan bertindak seperti dunia dan satu-satunya hal yang dapat membuat mereka dikenal adalah pengakuan mereka meskipun mereka mengaku mencari Kristus pembicaraan mereka bukan tentang sorga melainkan tentang hal-hal duniawi itu sebabnya renungan hari ini ingatkan kita dalam radian religion halaman 261 paragraf 6 berkata berkat-berkat setiap hari yang kita terima dari tangan Allah dan di atas segalanya kematian Yesus untuk membawa kebahagiaan dan sorga dalam jangkauan kita harus menjadi tema syukur yang terus menerus kasih sayang yang luar biasa kasih yang tiada tara yang telah Allah tunjukkan kepada kita para pendosa yang terhilang dalam menghubungkan kita dengan dirinya untuk menjadi harta yang istimewa baginya betapa besar pengorbanan yang telah dilakukan oleh penebus kita agar kita boleh disebut anak-anak Allah kita harus memuji Allah untuk pengharapan yang diberkati yang terbentang di hadapan kita dalam rencana besar penebusan kita harus memuji dia untuk warisan sorgawi dan untuk janji-janjinya yang kaya pujilah dia karena Yesus hidup untuk menjadi perantara bagi kita kita sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa namun menerima belas kasihan Allah melalui kematian anaknya sehingga kita boleh kembali untuk menjadi anak-anak Allah seharusnya kita menjadikan pengorbanan Kristus sebagai nyanyian kita terus-menerus perhatikan apa yang terjadi di sorga setelah Yesus menjadi korban pendamaian The spiritual gifts volume 1 halaman 77 paragraf 1 menjelaskan kemudian semua penghuni sorga mengelilingi anak Allah komandan agung mereka dan dengan pemujaan yang terdalam membungkuk melemparkan mahkota mereka yang berkilauan di kakinya dan kemudian mereka menyentuh kecapi emas mereka dan dalam alunan yang manis dan berduu memenuhi seluruh sorga dengan musik dan nyanyian mereka yang kaya kepada anak domba yang tersemblih namun hidup kembali dalam keagungan dan kemuliaan seluruh malaikat sorga mengelilingi Yesus komandan mereka menyembah Yesus lalu memainkan musik serta bernyanyi memuji Yesus yang telah tersemblih namun hidup kembali dalam keagungan dan kemuliaan dan bukan hanya para malaikat bersuka cita Bapak terlebih lagi perhatikan The Selected Messages buku pertama halaman 306 paragraf 7 menjelaskan dia mendekati Bapak dan jika ada suka cita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat jika Bapak bersuka cita dengan bernyanyi karena satu orang yang bertobat biarlah imajinasi membayangkan adegan ini Kristus berkata Bapak sudah selesai aku telah melakukan kehendakmu Oh Allah ku aku telah menyelesaikan pekerjaan penebusan jika keadilanmu terpuaskan aku mau supaya dimanapun aku berada mereka juga berada bersama-sama dengan aku Yohanes 17 ayat 24 dan suara Allah terdengar keadilan terpuaskan setan dikalahkan kasih dan kesetiaan akan bertemu keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman Masmu 85 ayat 11 lengan Bapak merangkul anak dan suaranya terdengar berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia Ibrani 1 ayat 6 Sudara ku dalam Tuhan saat satu jiwa bertobat Allah Bapak dan seluruh sorga bersuka cita dan bernyanyi terlebih lagi atas kemenangan yang Yesus telah raih Yesus katakan Bapak sudah selesai kehendakmu aku sudah lakukan pekerjaan penembusan sudah aku selesaikan keadilanmu terpuaskan karena itu aku mau supaya mereka yang yang percaya kepadaku bersama-sama dengan aku lalu apa tanggapan Bapak Bapak berkata keadilan terpuaskan setan dikalahkan lalu Bapak kutip Masmur 85 ayat 11 serta kemudian memeluk anaknya hanya Bapak yang memeluk anaknya tidak ada oknum yang lain sebab hanya Bapak dan anaknya yang membuat rencana keselamatan dan menyelesaikannya sungguh suatu sukacita tak terkira meliputi Bapak dan seluruh sorga dan mereka bernyanyi bagaimana dengan umat-umat Allah di dunia Oh banyak yang sibuk dengan keduniawian pembicaraan mereka hanyalah tentang dunia karena renungan pagi hari ini adalah panggilan bagi kita semua agar kegembiraan sorga menjadi kegembiraan kita di dunia ini perhatikan roh nubuat menggambarkannya dalam kerinduan segala zaman buku kedua halaman 493 paragraf 4 yang berkata dari peristiwa kegembiraan sorga itu kembalilah kita ke bumi gemah perkataan Kristus sendiri yang ajaib itu aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu kepada Allahku dan Allahmu Yohanes 20 ayat 17 keluarga di sorga dan keluarga di bumi satu adanya bagi kitalah Tuhan kita naik dan bagi kitalah ia hidup karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka Iberni 7 ayat 25 kegembiraan juga menjadi bagian yang di bumi sebab Yesus kembali kepada Bapaknya yang adalah Bapak kita juga serta kepada Allahnya yang juga adalah Allah kita jadi Bapak dan Allahnya Yesus sama dengan Bapak dan Allahnya kita oleh karenanya dengan kembalinya Yesus dia mempersatukan keluarga di sorga dengan keluarga di bumi bukankah ini suatu kegembiraan dan kita seharusnya bernyanyi dan terlebih lagi Yesus hidup sebagai pengantara kita dialah penghibur dan penolong kita yang menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman karena roh nubuat mengajak kita dalam testimonies for the church volume 6 halaman 67 paragraf 1 berkata Kristus yang disalibkan bicarakan doakan nyanyikan dan hal itu akan menghancurkan dan memenangkan hati inilah kuasa dan hikmat Allah untuk mengumpulkan jiwa-jiwa bagi Kristus nyanyikan pengorbanan Kristus bagi kita sebab itu bagian dari kuasa dan hikmat Allah dalam memenangkan jiwa-jiwa bagi Yesus mari kita lebih banyak membicarakan hal-hal sorgawi teristimewa tentang rencana keselamatan yang Bapak dan anaknya kerjakan demi keselamatan kita kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua Tuhan memberkati saya bawa dalam nama Yesus Amen Mari kita berdoa Bapak kami yang disorga Allah pencipta langit dan bumi laut dan segala isinya Allah yang maha besar maha kuasa sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal Yesus Kristus terima kasih atas pekabaran yang sangat menguatkan bahwa penting bagi kami untuk membicarakan hal-hal sorgawi dan teristimewa hal-hal tentang pengorbanan Kristus dalam hidup kami demi keselamatan kami dan oleh karenanya kami merasakan sukacita dan bernyanyi memuji Bapak dan anaknya sebab demikianlah di sorga saat Yesus menyelesaikan korban pendamaian di kayu salib para malaikat bersukacita demikian juga dengan Bapak dan oleh karena itu biarlah sukacita kami dapat dirasakan oleh sesama kami sehingga mereka pun turut dalam sukacita yang sama dan datang kembali kepada engkau ya Bapak karenanya tolong kami ya Bapak curahkan roh anakmu dalam hati ini sebab hanya oleh karenan Kristus dalam hidup kami kami dimampukan menjadi saksimu saksimu yang bersukacita dan penuh nyanyian dalam hidup menyatakan akan kabar keselamatan yang kau karuniakan bagi kami semua di dalam anakmu dan bila malah Kristus datang kedua kali kami semua layak menerima kehidupan yang kekal beserta kami sepanjang hari ini kehendakmu yang jadi ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami Amin